Assalamualaikum, Football United Ringan sama tiran ala gue Hari Ahad Siang hari, tapi cuacanya cukup dingin ini Bergantian dengan hujan Hari ini cuacanya di Belanda Gue jalan-jalan sebentar ke taman Ingin ngobrol ringan Wah, ini anginnya mulai agak berhembus lagi Mudah-mudahan seperti biasa Deadcat-nya bisa bekerja dengan baik Oke, gue ingin ngobrol ringan Terkait dengan informasi dari Fabrizio Romano Di video terbarunya ya Dimana dia membahas tentang Beberapa pemain Ada Asensio Dan yang menurut gue yang menarik adalah Seorang Cristiano Ronaldo Dimana Fabrizio Romano memberikan informasi Kalau sekarang Cristiano Ronaldo ini Sedang berkonsentrasi untuk mengembalikan performanya Fabrizio Romano mengatakan Biarkan Cristiano Ronaldo ini Mendapatkan waktu untuk bisa memperbaiki performanya Karena baru saja mencetak goal Sorry, di kandang seri Tiraspol Dari kotak penalti Dan diharapkan mudah-mudahan Akan semakin tajam lagi Goalnya akan semakin banyak Di sisi lain Fabrizio Romano juga mengungkapkan Apa rencana di bulan Januari nanti Sampai dengan saat ini Belum ada kepastian Apakah akan keluar di bulan Januari Atau seperti apa Fabrizio Romano hanya mengatakan Kalau tergantung dari solusi Yang ditemukan nanti di bulan Januari Ini poin pertama dulu Tergantung dari solusi Lalu nomor dua Tentu saja kontrak dari Cristiano Ronaldo ini Akan berakhir musim panas tahun depan Di bulan Juni Juni atau Juli Gue lupa Yang jelas musim panas tahun depan ini akan selesai Berarti kalau seandainya Dari bulan Januari Tidak ada klub yang mengambil Maka statusnya adalah Bisa diambil secara gratisan Nanti di bulan Januari Di musim panas tahun 2023 Bagaimana menurut pendapat gue Tentang hal tersebut Ya seperti biasa Ringan amatiran ya Gue melihat Memang pilihan saat ini Bagi Cristiano Ronaldo tidak ada Sampai dengan bulan Januari Selain stay di Manchester United Paling tidak sampai dengan bulan Januari Yang dilakukan sekarang ini Ya memang harus mengembalikan performanya Tujuannya apa Ada dua menurut gue Nomor satu adalah Mempertahankan valuasi dari dirinya Artinya Kalau dia bisa Berperforma dengan baik Mencetak goal dengan banyak Maka valuasi dia Tetap bisa cenderung tinggi Nomor dua Sekaligus juga sebagai Ajang persiapan Qatar Piala dunia Dimana menurut gue Cristiano Ronaldo Akan berusaha betul Untuk bisa Bermain Semaksimal mungkin Mengantarkan Portugal Sejauh mungkin Di piala dunia Qatar Yang Kemungkinan besar sekali Akan jadi Piala dunia terakhir Bagi Cristiano Ronaldo Bersama tim nasional Portugal Gelar piala Eropa sudah pernah diraih Tapi tentu saja Dia punya ambisi Dengan tim nasional Portugal Untuk bisa melangkah Sejauh mungkin Di kompetisi Piala dunia Yang menurut gue juga Kompetisi mungkin Untuk negara ini Paling bergensi Persaingan dengan Lionel Messi Juga menurut gue Bisa terjadi ya Nanti di piala dunia Qatar Di antara keduanya Yang jelas dia ada ambisi Pribadi disana Nah sekarang Pertanyaannya Dengan Manchester United Bagaimana Apa yang harus dilakukan Oleh Manchester United Ini ngobrol dengan Amatiran sekali lagi Gue melihat Belum ada kepastian Di bulan Januari Apakah dia akan Stay atau tidak ya Ini terkait dengan Kalimat dari Fabrizio Romano Yang mengatakan Kalau kondisinya Atau situasinya Akan tergantung dari Solusi yang ditemukan Di bulan Januari Apa itu solusi Ya klub Yang ingin mendatangkan Cristiano Ronaldo Gue mikir Atau gue asumsikan Masih sangat terbuka Fabrizio Romano Mengatakan Chelsea Belum tentu Akan kembali Masuk ke Apa namanya Perburuan ya Karena Tidak serta-merta Tuhel Yang dalam tanah kutip Menjadi penghalang Bagi Todd Boyley Untuk mendatangkan Di musim panas kemarin Karena sudah tidak ada Maka ini pasti Akan Lebih mudah Cristiano Ronaldo Didatangkan Di Jamannya Potter Ternyata Menurut Fabrizio Romano Tidak demikian Masih belum ada Pergerakan dari Chelsea Bukan tidak mungkin Chelsea Akan memburu Pemain lain Itu juga bisa ya Tapi Apakah ini berarti Maka tidak ada juga Klub yang Berminat mendatangkan Cristiano Ronaldo Gue pikir tidak Karena Bagaimanapun juga Cristiano Ronaldo Ini masih menjadi Salah satu Icon sepak bola Klub yang mendatangkan Cristiano Ronaldo Pasti akan punya Atau mendapatkan Booster dari sisi Bisnis Merchandising Branding Itu pasti Jadi Masih menjadi magnet Dan juga dari sisi Kemampuan individu Sang pemain juga Masih sangat baik Masih sangat bagus Sekalipun Tentu saja Juga harus diakui Mengalami beberapa Penurunan Dibanding tahun-tahun Sebelumnya Tahun lalu Tiga tahun lalu Empat tahun lalu Tentu saja Tidak bisa dipungkiri Nah Dari situ Gue melihat Ya karena memang Masih ada peluang Cristiano Ronaldo Untuk cabut Solusi ya Berupa klub Kalau seandainya bisa ditemukan Ya dia akan Akan cabut Dan Fakta lainnya Dia bisa lepas gratisan Juga di musim panas Tahun depan Ini juga Merupakan Salah satu hal Yang bisa menjadi Pemicu Bagi sang pemain Untuk meninggalkan Manchester United Maksud gue begini Peluang Besar sekali Akan cabut Di musim panas Tahun depan Di bulan Januari pun Juga masih ada Peluangnya Dan ini menurut gue Di sisi lain ya Menjadi warning Bagi Manchester United Warning apa Seperti yang gue singgung Di video gue sebelumnya Kalau bisa mendatangkan Tiga posisi Baru ya Tiga pemain Dengan posisi berbeda Di musim Dingin nanti Di bursa Januari Itu bagus Kalau dua Gue sudah bilang Apa saja Kalau satu Pada saat itu Gue mengatakan Penyerang Dan ini ternyata Ada kaitannya Bentar Ini anginnya cukup Kenceng Nah ini Beginilah di Belanda Kalau musim Berganti Artinya Ini sekarang musim gugur ya Sudah mulai dingin Jadi angin Hujan Semakin sering Di sini Suhu juga pastinya Semakin dingin Kembali lagi Gue singgung Kalau Manchester United Harus mendatangkan Penyerang Bahkan penyerang Yang Bukan hanya menjadi Rotasi sih Menurut gue Tapi bisa dijadikan Pemain inti Menjadi pemain andalan Bukan hanya dilihat Dari mulai bulan Januari Tapi mulai musim panas Tahun depan Ini bisa dihadirkan Di bursa Di bulan Januari nanti Menurut gue Melihat Ya kenyataan Dengan seorang Cristiano Ronaldo Yang masih belum pasti Stay di bulan Januari Dan kemungkinan besar Akan lepas nanti Di musim panas Tahun depan Ini menurut gue Manchester United Sudah bisa Mengambil Pemain Yang diproyeksi Sekali lagi Sebagai pemain inti Di posisi penyerang Di bulan Januari nanti Bahkan kalau itu Bisa dilakukan Menurut gue cukup bagus Kenapa? Sang pemain Ya walaupun diproyeksi Untuk musim depan Katakan Nah tapi dihadirkan Di bulan Januari Maka dia sudah punya Waktu untuk beradaptasi Paling tidak Dari tengah musim kompetisi Lalu ikut Preseason Untuk musim Tahun depan Dan ya Diharapkan sudah bisa Berperforma baik Ketika musim depan Berlangsung Ini juga menurut gue Bagian dari Proses ya Nah oleh karena itu Gue sekali lagi Berharap Kabarnya Manchester United Ada 70 juta pounds 100 juta pounds Kalau Cristiano Ronaldo Cabut ya Ini alokasi Yang cukup bagus Menurut gue Untuk bisa mendatangkan Penyerang baru Sebagai proyeksi penyerang inti Sekarang tinggal pertanyaannya siapa Apakah Benjamin Sesko Yang pernah dikaitkan sebelumnya Atau Brian Broby Yang pernah dihubungi oleh Eric Ten Hag sebelumnya Atau ada nama baru Menurut gue Sekali lagi Ini harus datang Rekomendasinya Utamanya dari Seorang Eric Ten Hag Karena dialah yang akan Memainkan sang pemain ini Di sistemnya Menurut gue Jangan Dari manajemen Artinya Mengutamakan sisi branding Dan lain-lain Mendatangkan nama-nama besar Yang belum tentu nanti Cocok dengan Eric Ten Hag Tapi sebaliknya Beri Kepercayaan Seorang Eric Ten Hag Kepercayaan yang diberikan Di musim panas Tahun lalu Eh tahun ini Sorry ya Rekomendasinya Dengan mendatangkan beberapa Pemain Dan Pemain-pemain tersebut Performanya cukup bagus Sangat bagus Bahkan kontribusinya Juga cukup besar Bagi tim Jadi menurut gue Ini sekali lagi Bisa dijadikan Sebagai Apa ya Ya Refleksi Bagaimana nanti Di bulan Januari Untuk membackup Seorang Eric Ten Hag Mendatangkan pemain-pemain Yang diinginkan Apakah itu nanti akan Pemain yang sudah diincar Di musim panas Kemarin Tapi tidak datang Katakanlah Cody Hakpo Bisa ya Bisa tidak Karena sang pemain Juga posisi terkuatnya Bukan striker sih Menurut gue Walaupun Bukan tidak mungkin Bisa diadab Di Apa namanya Dimodifikasi Menjadi seorang striker Itu menurut gue Juga masih bisa ya Karena Melihat postur Kemampuan Skill dan lain-lain Ataupun juga Pemain lain Itu juga masih Sangat terbuka Yang jelas Apa yang gue tangkap ya Dari informasi Fabrizio Romano Cristiano Ronaldo Gue anggap ya Masih belum pasti Stay Di bulan Januari Dan Kalaupun stay Di bulan Januari Masih punya kemungkinan besar Akan lepas di Musim panas tahun depan Dan ini berarti Manchester United Harus segera Berancang-ancang Mendatangkan striker baru Bahkan Striker yang diproyeksi Sebagai pemain inti Pemain andalan Di bulan Januari nanti Kurang lebih demikian Ngobrol ringan Terkait dengan informasi terbaru Dari Fabrizio Romano Tentang Cristiano Ronaldo Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Solat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh